Empat orang warga negara Australia dan tiga orang warga Indonesia dikabarkan hilang di sekitar perairan Alu dan Kepulauan banyak saat menumpang speedboat. Mereka merupakan wisatawan yang akan berlibur ke Pinang Resort di Pulau Pinang, Aceh Singkel. Kantor pencarian dan pertolongan Nias mendapat laporan kecelakaan kapal speedboat kayu dengan tujuh orang penumpang. Di antara penumpang hilang kontak, empat orang di antaranya warga negara asing. Tujuh orang yang dinyatakan hilang adalah Elliot Foote, WNA, Stepways, WNA, Will Teagle, WNA, Jordan Short, WNA, Yunardi Ardi, WNI, Vivan, WNI, dan Kibal, WNI. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Oktavianto, mengatakan sebelumnya sebanyak 12 wisatawan asing ke warga negara Australia, berangkat dari Nias Utara menuju Pulau Pinang dengan menaiki dua unit speedboat kayu. Namun akibat cuaca buruk, salah satu speedboat berlindung di balik karang. Sedangkan satu speedboat lainnya berpenumpang, tujuh orang tetap melanjutkan perjalanan dan hilang kontak. Dilaporkan bahwa telah terjadi laka kapal POB tujuh orang dengan empat orang dari warga negara Australia dan kemudian tiga orang warga negara Indonesia. Mereka tujuh dari Nias Utara menuju ke pantai Resot Pinang di Aceh, Singkil. Pada hingga hari ini, mereka less contact, terakhir dilihat adalah di perayaan Sarangalu. Untuk tujuh orang ini belum diketahui keberadaannya.